Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rahayu Salam Budaya Salam sejahtera bagi kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah ikuti perjalanan kami Kita berisukan di Sidoarjo Ini gerimis-gerimis Ini banyak sekali lor Sebaran-sebaran batu batak kuno Yang di makam ini Informasinya tadi dikitu Nah ikuti perjalanan kami ya Berisukan di Sidoarjo Kota Lama Ini makamnya Kita disuguhkan dengan Pecan-pecan batu batak ini Dibuat batu nisan Oleh warga ya Coba kita melangkah Melangkah ke sini Nah ini lor Itu jalan raya Makamnya itu sisi dari Selatan jalan raya ya Ini sebaran-sebaran batu batak kuno Dan juga batu-batu Kayak yang bergaris dua gitu lelur Batu-batu merah Dan juga batu nisan ya Ini banyak sekali Dan ini kemungkinan yang Baureksu ya Atau yang Baatesu ya Ini ada batu Pak atau Batu candi Yang di depannya Makam ini Nah disitu juga ada Garis Dua Nah ini Itu botak kuno Berjaris Dari dua Dan coba kita Melangkah ke sini lagi Barangkali kita Menemukan sesuatu Hal-hal yang Lebih unik Dan juga menarik Nah ini Sebaran-sebaran batu batak kuno Dibuat batu nisan ya Ini banyak sekali lor Nah ini Nah coba kita kesana Yang di depannya Makam ini Di depannya jantra ya Ini Oh ini sebaran batu batak kuno Lor Ternyata buahnya sekali Kita dapati ya Yang di makam ini Katanya itu ada Benda-benda Perubah gitu Dimana ya Sebelah mana ya Coba kita melangkah ke sana ya Loro Kita mengitari Menyusuri Sisa-sisa Zaman kerajaan ya Terutama itu Zaman kerajaan Jenggala Dan juga Tempat Nah ini lor Ini menandakan lor Ini sampai ngelomot gitu lor Ini menandakan ciri khas jawri jaman jauh lor Itu ada Makan lagi lor Bahwa itu lor Bosar sekali lor Kita temukan Ini botak kuno lor Gawet deh ini Nah ini lor Foto Katanya informasinya ada Benda-benda perubah lagi Dimana ya Coba kita melangkah ke sana ya Assalamualaikum Assalamualaikum Nah ini lor Nah ini berjari-garis Empat atau tiga nih Tiga ya Ini lor Untuk Yang disini Ternyata informasinya tidak salah ya Sebaran-sebaran batu batak kuno Yang di makam bulang Kejamanan Prambun ini Ternyata memang ada Ini banyak sekali Ini menandakan ciri khas dari jaman kerajaan ya lor Nah Ini dugaan majapahit lor Soalnya ini Berjari-garis dua ya Ini lor Ya ini berjari-garis tiga Ternyata banyak sekali Sebaran-sebarannya Apakah dulunya kawasan sini tuh Sisa-sisa dari Zaman Majapahit Ini dugaan majapahit lor Meskipun ini Ikut si Doarjo ya Kalau saya menduga ini Dugaan masih majapahitan Soalnya ciri khas dari zaman kerajaan majapahit itu Botok kuno Gitu lor Nah ini banyak sekali sisi sini Ternyata luar biasa ya Sisa-sisa zaman dahulu Ternyata masih ada sampai saat ini Terutama ini sebaran batu batak kuno Yang Yang Masih utuh Dan Dibuat batu nisan juga Dan juga Bersebaran di Makam umum ini Kayak gini lokasinya Kayak gini Nah ikuti perjalanan kami ya Bisukan sampai ke sana tadi Sebelah mana ya Nah ini batu kuno juga loh Banyak sekali kita temukan yang di depannya Jalan raya ini Di makam Desa Atau Atau Desa Mbulang ya Nah ikuti perjalanan kami Kita bersebutkan di Makam umum ini Informasinya tadi tuh Sebaran-sebaran batu batak kuno Memang banyak loh Nah kita ngerusuk-ngerusuk ini Barangkali kita menemukan sesuatu yang lebih daxat ya Barangkali Kita tersisot dari sana Dan mengitari Menyusuri Sisa-sisa Jejak-jejak kekunon Yang ada di Sidar Joprambon Desa Mbulang ini Ternyata memang Ada Semoga lestari Dan juga terjaga gitu aja loh Soalnya Ini sisa-sisa dari reruntuhan Ini dugaan ya majapahin loh Sebaran batu batak kuno Sampai Anglumut gitu loh Ini foto loh Ini foto Ini mendandakan Butuh artefak Yang ada di Makam ini Sisa-sisa dari reruntuhan Kerajaan Majapahit gitu loh Ternyata Masih Ada Informasinya Tidak salah Sebaran batu batak kuno Yang di Desa Mbulang ini Memang ada Akhir kata Rahayu Salam budaya Salam JAS Merah Terima kasih sudah menonton Habering Terima kasih sudah menđing